Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi himpunan Pertama ada irisan dilambangkan dengan N kecil Gabungan dilambangkan seperti huruf U kecil Selisih dan komplement Oke untuk mempermudah kita langsung ke contoh soal saja Disini ada himpunan semesta Bilangan asli kurang dari 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Himpunan A Bilangan ganjil kurang dari 10 1, 3, 5, 7, 9 Himpunan B Bilangan prima kurang dari 10 2, 3, 5, 7 Baik langsung ke irisan himpunan A, irisan B Himpunan yang anggota-anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B Maksud dari kalimat disini A irisan B adalah Angka-angka Yang ada di himpunan A dan himpunan B Disini angka yang sama Antara himpunan A dan himpunan B Ada angka 3 Kita tulis disini Kurung kurawal Harus menggunakan kurung kurawal Angka 3 Yang sama lagi angka 5 Yang sama lagi angka 7 Jadi A irisan B adalah 3, 5, 7 Saya ulang sekali lagi A irisan B dilihat dari himpunan A dan himpunan B Yang angkanya sama Oke, kalau kita buat diagram Venn Semesta Himpunan A Dan himpunan B Kita masukkan angka yang sama Ini ada di tengah 3, 5, 7 Himpunan A Sisa dari 3, 5, 7 Adalah 1 dan 9 Himpunan B Sisa dari 3, 5, dan 7 Adalah 2 Himpunan semestanya Berarti ada 6 8 4 Oke, berarti jawabannya A irisan B Adalah Yang diarsir Maka ini hasilnya A irisan B Lanjut Yang kedua Gabungan himpunan A gabungan B Dari soal yang sama Kita lihat dari himpunan A dan B Karena gabungan Berarti kita gabungkan himpunan A Dan himpunan B Ada 1 2 3 5 7 Dan 9 Oke, bagaimana diagram Vennnya Diagram Vennnya Kita buat kotak dulu Disini tuliskan semesta Lingkaran A Dan lingkaran himpunan B Yang di tengahnya Sama 3, 5, dan 7 Sisanya 1, 9, 2 Di luar 4, 6, 8 Oke, maka A gabungan B Adalah Yang diarsir Kenapa ini diarsir? Karena angka-angka ini Adalah A gabungan B Maka ini diagram Venn Dari A gabungan B Lanjut Yang ketiga Selisih himpunan A Selisih B Himpunan semua anggota A Yang bukan anggota B Jadi kita lihat Himpunan A dan himpunan B Disini ada 1, 3, 5, 7, 9 B-nya 2, 3, 5, 7 Kita tandain Himpunan yang sama Adalah Angka 3 5, 7 Nah Semua Anggota A Yang bukan anggota B Jadi kita lihat Semua anggota A Yang bukan anggota B Jadi kita tandain 3, 5, 7 Berarti Yang bukan dari Anggota B Adalah 1 dan 9 Maka A Dikurang B Adalah 1 Dan 9 Jika B selisih A Berarti Sisa yang ada di B Yang tidak sama dengan A Adalah 2 Bagaimana Diagram Venn-nya Kita gambar Kita gambar S Himpunan A Himpunan B Di tengahnya ini Angka-angka yang sama Ini 1 Dan 9 Di sini 2 4 6 8 Oke A Selisih B Maaf Berarti 1 dan 9 Maka kita Harsir yang sebelah sini Ini A Selisih B Bagaimana Yang B Selisih A Kita gambar Himpunan A Himpunan B 1 9 3 5 7 2 4 6 8 B Dikurang A Adalah 2 Berarti kita Harsir yang Angka 2 Ini B Dikurang A Yang keempat Komplemen Himpunan Disimbolkan dengan Pangkat C Atau Petik 1 Contoh Di sini Himpunan A Komplemen A Pangkat C Atau A Petik 1 Komplemen Himpunan Adalah Himpunan Yang Anggotanya Merupakan Anggota Himpunan Semesta Tetapi Bukan Anggota A Bagaimana Contohnya Kita masih pakai Angka-angka Di atas A Komplemen Dilihat Anggota A 1 3 5 7 9 Dan Semesta Jadi Anggota Himpunan Semesta Tetapi Bukan Himpunan A Kita Tandai Ini Yang Sama Satu Sama Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Berarti Angka-angka Yang tidak Dicoret Itu adalah Komplemen Dari A Dua Empat Enam Dan Delapan B Komplemen Dua Tiga Lima Tujuh Kita Adalah B Komplemen Kita Tulis Satu Empat Enam Delapan Dan Sembilan Gampang ya Sampai sini dulu Pembahasan kita Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullah